Oke, barusan saya salah upload file Malah file ini Vertebrata Jadi malam ini belajar untuk 2 pelajaran Untuk 1 pelajaran, Mbak Hoda 1 pelajaran IPA aja Gak usah banyak-banyak Baik, sambil menunggu file yang sedang saya upload Kita review dulu pertemuannya kemarin 2 minggu yang lalu, nih kebetulan Mudah-mudahan gak lupa Jadi Makhluk hidup yang ada di alam semesta ini Dibagi menjadi lima kingdom Nah, lima kingdom itu Apa saja tuh, kingdom apa saja Kerajaan apa aja tuh Ada yang masih ingat, lima kingdomnya Kingdom apa saja Monera, protista, protista Bagaian Fungi, pelantai, dan animalia Yang lain gimana Yang lain gimana Lupa ya Lupa apa Lagi ngetik Monera, protista, bukan protista, Mbak Luna ya Protista Fungi Lantai 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 Sama Satu lagi animalia Yang sudah dipelajari Kingdom mana saja yang sudah dipelajari Sampai protista Sampai protista Teonera Protista Fungi Animalia Terani kurang satu Kayaknya Ini belum Nah, ini apa Keseksual nih, Mbak Sofia Karim Baik Monera Ciri-ciri Monera apa Atau jangan Ciri-cirinya Saya tanya saja Ada gak Monera yang Oke Uniseluler Monera Uniseluler Kemudian Ciri yang keduanya Prokaryotik Apa itu prokaryotik? Apa itu prokaryotik? Tidak memiliki membran inti kelebihan M Mbak Yayan Tidak memiliki membran inti Terus Cara reproduksinya Reproduksi dengan cara Ya Mbak Yenny Nanti Sabar Mbak Yenny Kita lagi review dulu Secara aseksual Nah, aseksual ini Maksudnya gimana nih? Contohnya bagaimana secara aseksual? Tidak membutuhkan pertemuan jenis Kelamin Oke Berdasarkan bentuknya Dia dibagi menjadi Berapa macam? Tiga macam nih Apa aja deh Dibagi menjadi Tiga Apa aja? Koskos Prasil Dan Spiral Spiral Ya, selamat malam Mbak Siti Kalau kokus ini Bentuknya gimana? Kokus Kokus bentuknya bulat Kalau basil Kayak timun panjang Oke Yang kedua Kingdom yang berikutnya Protista Apa bedanya Protista Sama Monera Apa bedanya Protista Mempunyai Membran Inti Itu Mas Derma Jadi bedanya Protista Sama Monera Mempunyai Membran Inti Nah, kemudian Dia bersifat Ada yang Uniseluler Bersel satu Ada juga yang Multiseluler Atau Bersel Banyak Ya Kalau Kalau Monera Semuanya Pasti Bersel Satu Ya Gak ada yang Bersel Banyak Oke Si Protista Ini Ada Empat Kelompok Apa Aja Kelompok Oh iya Heterotroph dan Autotroph Apa itu Heterotroph Apa Autotroph Heterotroph apa Autotroph apa Heterotroph tidak menghasilkan makanan Sendiri Kalau Autotroph Autotroph Otomatis Apanya Otomatis Bersofiakarin Jadi Autotroph Bisa menghasilkan Makanan Sendiri Mampu Berfoto Sintesis Kenapa Yang Autotroph Ini Bisa Berfoto Sintesis Terima kasih kenapa dia bisa berfotosintesis karena dia memiliki memiliki apa memiliki zat hijau daun atau disebut dengan klorofil itu monera dengan protista sekarang kita masuk ke fungi apa itu fungi fungi adalah jamur coba ciri-ciri jamur atau ciri-cirinya kayak gimana jamur memiliki dinding sel satu memiliki dinding sel benar kalau memiliki dinding sel berarti sifatnya bersifat apa eukaryotik kemudian kemudian dia punya chlorophyll gak oh gak punya gak punya di korofil apa itu hidupnya di tempat lembab ya oke jadi ciri-ciri yang pertama dia adalah eukaryotik atau dia memiliki membran sel membran inti udah pada pinter ini ciri-cirinya udah pada hafal ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat multiseluler tidak memiliki klorofil ya kan gak ada eee apa namanya jamur yang warnanya hijau ya kan ya sama sama gak setihan sehingga karena tidak memiliki klorofil dia bersifat heterotroph nah berarti dia membutuhkan bantuan makhluk hidup lain untuk untuk mendapatkan makanan nah gimana cara dia makan ada yang tahu gak gimana gimana cara dia makan kan dia gak bisa fotosintesis tuh kalau singa gak bisa fotosintesis ya dia ngejar kijang buat dimakan kalau jamur gimana ada yang tahu gak gimana cara dia makan mendapatkan nutrisi dengan absorpsi berbentuk macam-macam jindingnya tersersusun dari zat kising ya gak apa-apa Bano Raisa Mbak Hoda baca buku dari mana keren amat jadi dia makan dengan cara mengambil makanan dari menumpang nah menumpang jadi dia hidupnya menumpang kepada tubuhan lain atau bisa disebut sebagai parasit atau saprofit ya ya jadi dia mengambilnya mengambil makanan dari tubuhan lainnya ya kayak digambar nih dia kan hidup di tanah nih jadi ada sisa-sisa apa daun atau apa gitu kan terus mungkin ngambil dari akar-akar tumbuhan lainnya gitu ya seperti jamur dikayu betul ya nah reproduksinya secara bisa secara aseksual atau bisa secara seksual nah si jamur jamur silakan baluna jamur kuping sedap enakan jamur merang mbak paling enak jamur merang kalau enggak jamur sitake jamur jamur merang jamur merang yang bulat-bulat ada gambarnya wah saya gak tahu hidup dapet dari mana jamur merang dari sawah atau dari hutan yang penting di pasar ada Jamur bulan saya baru ngerti Baru denger lagi Jadi fungi ini Dibagi menjadi 4 Kelas Zigomikota Askomikota Basidiomikota Dan Deteromikota Nah ini dia Bedanya antara Zigomikota Dan Deteromikota Dilihat dari Apanya nih Dilihat dari Cara dia Berreproduksi Jadi ini kita bahas Satu-satu Jadi Zigomikota Askomikota Dan Basidiomikota Ini Dikelompokkan Berdasarkan Cara dia Berreproduksi Nah ini apa Ini salah satu jenis Atau spesies Dari Divisi Eh film Zigomikota Ciri-cirinya apa Zigomikota Mempunyai Hiva yang Tidak bersekat Hiva itu apa Nah ini Hiva itu yang Oh Orangnya biru Nah ini Yang panjang ini Namanya Hiva Nah Hivanya ini Tidak bersekat Alias kosong Nah Kenapa disebutnya Zigomikota 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 Nah Zigomikota Nah Zigomikota itu Adalah Cara dia Nama Cara dia Berreproduksi Jadi dia Berreproduksi Dengan Yang disebut Namanya Zigosporanium Ya Apa itu Zigosporanium Jadi disini Kan disebutnya Reproduksi Apa ini Seksual Kalau seksual itu Berarti Pertemuan Antara Sel kelamin jantan Dan Betina Jadi Sepolahnya ini Memiliki Dua gamet Gamet jantan Dan gamet Betina Ya Apa bisa puterin Slide yang jamur Pak Sebentar aja Slide yang jamur Mana Yang ini Maksudnya Ada yang Mau ditanyakan Emang Kenapa Mbak Luna Ada apa Saya jadi Panasaran Oh Di screenshot Lantar juga Saya bagi Kok Apa namanya Si slide Oke Jadi Jadi Sekali lagi Reproduksi Secara Seksualnya Itu Menggunakan Zigosporanium Nah Di sini Berarti Dia membutuhkan Pertemuan Antara gamet jantan Dan gamet betina Nah Aseksualnya Dengan spora Aseksual Berarti Artinya Dia tidak Membutuhkan Pertemuan Sel kelamin jantan Dan sel kelamin betina Bagaimana caranya Jadi Biasanya Spora ini Dia jatuh ke tanah Kemudian Dia tumbuh menjadi Tumbuhan Jamur yang Baru Dia hidup Sebagai Ya pada umumnya Jamur ya Jadi hidupnya Sebagai Parasit Nah Contoh dari Jamur yang Zigomikota ini Adalah Rizopus Orizae Yaitu Jamur yang Biasa Digunakan Untuk Membuat Tempe Jadi sebagai Ragi Ragi Untuk Pembuatan Tempe Nama Kerennya Rizopus Orizae Oke Yang berikutnya Askomikota Atau Ada yang nyebutnya Askomisetes Askomikota Ciri-ciri Yang pertama Sebagian besar Bersifat Multiseluler Ya Nah Berbeda Dengan Yang tadi Basidio Eh Zigomikota Ya Kalau tadi Zigomikota Hivanya Tidak Bersekat Nah Kalau sekarang Hivanya Bersekat Cuma Disini Tidak Kelihatan Ya Karena Jamurnya Pendek Pendek Jadi Hivanya Tidak Bersekat Nah Pada Jamur Askomikota Ini Tubuhnya Ada yang Membentuk Seperti Buah Ya Seakan-akan Menjadi Buah Nah Kalau tadi Kan Zigomikota Zigomikota Itu Diambil Dari Metode Reproduksinya Yaitu Menggunakan Zigospora Nah Sekarang Askomikota Ini Namanya Diambil Dari Cara Reproduksi Seksualnya Yaitu Askospora Apa itu Askospora Pada Dasarnya Sama Jadi Kalau Jamur Ini Pasti Membutuhkan Spora Untuk Berreproduksi Cuman Metodenya Ini Berbeda-beda Nah Ini Kenapa Dinamakan Askospora Karena Sporanya Dihasilkan Pada Sebuah Kantung Yang disebut Dengan Askus Nah Jadi Kenapa Disebut Askospora Karena Sporanya Dihasilkan Pada Kantung Yang Bernama Askus Maka Dia disebut Askospora Nah Kemudian Secara Aseksualnya Kalau tadi Zigomikota Itu Dengan Menggunakan Spora Jadi Sporanya Jatuh Ke tanah Tumbuh Jadi Tumbuhan Baru Nah Kalau Ini Dengan Konidia Konidia Ini Apa Jadi Konidia Ini Seperti Apa Seperti Jadi Dari Hifanya Dari Sekat Sekat Hifanya Dia Membentuk Sel Untuk Perkembang Biakan Baru Seolah-olah Seperti Biji Menghasilkan Spora Dari Hifanya Yang Bersekat Tadi Kan Hifanya Bersekat Nah Nanti Sel Tersebut Akan Keluar Dan Menjadi Tumbuhan Baru Yang Disebut Dengan Konidia Jadi Kalau Tadi Sekali Lagi Di Kingdom Fungi Ini Mereka Dipilah-pilah Atau Dibagi-bagi Menjadi Beberapa Kelompok Berdasarkan Cara Dia Berreproduksi Secara Seksualnya Kalau Tadi Zigomikota Dia Menggunakan Spora Yang Bernama Zigosporanium Kantung Nah Kalau Ini Askomikota Jadi Dia Menggunakan Spora Yang Dihasilkan Dari Sebuah Kantung Yang Bernama Kantung Tersebut Yang Bernama Askus Jadi Kenapa Disebut Askospora Karena Spora Ini Dihasilkan Dalam Sebuah Kantung Yang Bernama Askus Oke Yang Berikutnya Ya Hidupnya Juga Sebagai Saprofit Ataupun Parasit Nah Contohnya Ini Adalah Sakramises Serifis Apa Itu Nah Ini Ragi Yang Digunakan Untuk Membuat Minuman Minuman Keras Atau Minuman Beralkohol Jadi Kalau Minuman Beralkohol Itu Ya Upamanya Anggur Gitu Dicampurin Ragi Ini Ya Nanti Menghasilkan Oke Nah Ini Askomi Kota Nah Kelompok Yang Ketiga Yaitu Basidiomy Kota Nah Ini Yang Tadi Jamur Jamur Merang Nah Cirinya Disini Pasti Multicellular Karena Udah Kelihatan Tampangnya Aja Gede 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 Kalau Gede Gede Pasti Selnya Lebih Dari Satu Terus Memiliki Hiva Yang Bersakat Sama Sama Dengan Askomi Kota Ada Yang Membentuk Tubuh Buah Nah Apa Ini Contohnya Jadi Dia Membentuk Seperti Buah Disini Gak Gak Dimakan Yang Ini Kenapa Gak Dimakan Reproduksi Seksual Dengan Basidio Spora Apa Itu Basidio Spora Nah Ini Kan Jadi Disebutnya Basidio Mikota Basidio Mikota Itu Ini Mungkin Beracun Bisa Jadi Beracun Sebentar Saya Perasaan Punya Fotonya Jamur Merang Dipah Satu Bahan Ini Tuh 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 Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. 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 nah yang ada juga yang udah dalam bentuk kalengan tapi kalau yang kalengan ini rasanya kurang apa namanya kurang enak gitu ya siapa yang gak dengar suara saya selain mas Dharma gambarnya gak ada semua ya kalau yang ini ada gambarnya gak yang ini yang itu ada gambarnya gak yang ini ada kalau yang ini sekarang selamat menikmati oh yang pakai HP gak ada ya wis gimana lagi oke nah ya ntar cari di Google oh benar ya oke lanjut jadi tadi askomikota zigomikota basidiomikota yang terakhir deuteromikota nah deuteromikota ini apa jadi deuteromikota adalah jenis jamur yang tidak diketahui cara berreproduksinya ya jadi cara berreproduksinya belum diketahui nah kan jadi semua jamur yang cara berreproduksinya tidak diketahui dimasukkan ke dalam kelompok ini deuteromikota nah ini sebagai kesimpulan atau apa namanya rangkuman untuk membedakan keempat jenis jamur ini ya zigo asko sama basidio jadi intinya teman teman harus bisa membedakan gitu sama seperti tadi kan monera itu ada kokus basidio dan spiral kenapa disebut kokus karena bentuknya bulat kenapa disebut dengan basidio karena bentuknya batang silinder ya kenapa disebut spiral karena berbentuk ya spiral betul sekali jadi jamur ada yang mesti kawin ada yang enggak nah kemudian kalau cara membedakannya lagi bisa dilihat dari jenis hiva dan metode seksualnya kalau zigo mikota ini satu-satunya jamur yang hivanya tidak bersekat dan dia juga satu-satunya jamur yang mempunyai spesies yang uniseluler nah dia berproduksi secara seksualnya gimana pakai zigospora ya zigospora itu apa zigospora itu adalah spora yang dihasilkan melalui gamet jantan pertemuan gamet jantan dan gamet betina ya nah kalau asko mikota dan basidiomikota hivanya bersekat jadi beda dengan zigomikota nah kemudian kenapa disebut asko mikota karena dia berproduksi secara seksual dengan menggunakan askospora askospora ini apa jadi sporanya dibentuk dalam sebuah bentuk eh sebuah kantung yang bernama askos ya kemudian yang terakhir basidiomikota ya basidiomikota ini bersekat hivanya kemudian reproduksinya secara reproduksi seksualnya menggunakan basidiospora ya jadi bedainnya gampang baik saya minta izin dulu untuk ngambil minum ya yang lain juga teman-teman kalau mau minum silahkan baik kita lanjutkan sebelum kita lanjutkan seperti biasa saya review dulu supaya mantap hafalannya jadi pas ujian bisa nilainya pada bagus-bagus oke jadi tadi ada yang kelewat di kingdom protista ya nah si protista ini kemarin dibagi menjadi berapa kelompok bayan ada yang ingat ada yang jawab 5 ada yang jawab 4 coba apa saja indom protista dibagi menjadi 4 kelompok bayan apa aja dibagi jadi 4 tompok betul 4 ya betul ya apa aja coba risopoda risopoda itu apa risopoda flajelata risopoda ini berkaki semu ya kemudian kalau flajelata wah dijawab semua sama bayan eh bayan flajelata berbulu campur ya kalau ciriata kalau ciriata berambut ketar ya berambut ketar terakhir yang terakhir apa yang terakhir yang terakhir apa yang terakhir sepuluh 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 apa Protozoa yang berspora Mantap Nah kemudian kingdom ketiga yang kita pelajari adalah Terima kasih telah menonton! Okay, kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi ya baru kita pelajari barusan Sekarang pertanyaannya tentang kingdom fungi Mbak Dunga Kingdom fungi coba kingdom fungi ciri-cirinya apa nih? Kiri-ciri kingdom fungi dulu sebelum ke pembagiannya Memiliki dimembran inti, memiliki dinding sel Atau disebut dengan eukaryotik Kemudian tidak memiliki chlorophyll sehingga disebut apa kalau tidak memiliki chlorophyll Ya silahkan Mbak Siti Nurjana Heterotroph ya Kalau lawannya heterotroph apa? Autotroph ya Oke Kemudian Kemudian Karena dia heterotroph maka gimana cara dia cari makan Karena dia heterotroph menumpang atau istilahnya apa menumpang? Parasit Parasit ya Parasit Nah dia hidupnya dimana hidupnya? Habitatnya dimana? Di tempat-tempat seperti apa? Nisi jamur Di tempat yang lembang Oke Yang berikutnya Jadi Jadi Si fungi ini dibagi menjadi beberapa kelompok Ya Kelompok apa aja tuh Dibagi menjadi 4 ya Pertama apa? Zigomikota Nah zigomikota Tulisnya agak susah Cirinya apa zigomikota cirinya Tifanya Tifanya tidak bersekat Kemudian Apalagi Cara sepok Cara reproduksinya menggunakan apa namanya? Reproduksi secara seksual dengan Zygospora Mantap Baik Ciri kedua Apa yang maksud dengan Eh Yang kedua cirinya apa? Aksesualnya dengan spora Cara hidupnya dengan Cara hidupnya dengan Saprofit Ya Atau parasir Baik Kelas yang kedua yaitu Namanya apa? Setelah zigomikota Setelah Sepok kedua dari Jabor Atau Fuyi Semua Sumua Semua 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 Kalimikota Semua Semua Kira Sekarang Misiko Oh iya silahkan Kalau kita termasuk kingdom apa Ya nanti Lihat ya Asko Mikota ciri-cirinya apa nih Asko Mikota nih Hifanya gimana Hifanya bersekat Kemudian cara reproduksinya Multiseluler Cara reproduksinya Ya itu yang Seksualnya fragmentasi Seksualnya dengan Asko spora Oke Aseksualnya dengan Konidia Ya Yang terakhir Kelompok apa namanya Yang terakhir Oke baik Yang terakhir apa nih Setelah Asko spora Basidio Mikota Ya Basidio Mikota Hifanya gimana Hifanya Basidio Mikota Hifanya Bersekat Oke Terus yang Berikutnya Kiri berikutnya Memiliki Ada bagian tubuh yang Seperti Buah Ya Masih ngomongin Ciri-cirinya Tehami Sabar dulu Deuteromikota Apa itu Deuteromikota Apa itu Apa aja yang Tidak diketahui Kenapa disebut Jamur Tidak sempurna Jamur yang Tidak sempurna Atau Tidak diketahui Apanya nih Yang tidak diketahui Ada ingat gak Apanya Yang tidak diketahui Kan kalau tadi Asko Mikota Dia bereproduksi Secara Nah Reproduksinya Tidak diketahui Ya Sip Mantap Nah Kingdom Tiga Kingdom Ini Adalah Kingdom Kingdom Yang Dimana Malu hidupnya Masih berstruktur Sederhana Jadi Sederhana Masih sederhana Ya Sama Nah Berbeda Dengan Yang berikutnya Yaitu Pelantai Ya Jadi Kalau tadi Pertama Apa Monera 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 Ini Selnya Selnya Tadi Satu Ya Selnya Tadi Satu Udi Seluler Kemudian Dia Bersifat Eukaryotik Nah Kemudian Naik tingkat Dari Dari Monera Ini Dia Naik tingkat Menjadi Mon Dari Monera Dia Naik tingkat Jadi Protista Ya Kingdom Protista Yang Lebih Sedikit Lebih Komplek Ya Karena Dia Ada Yang Multiseluler Jadi Tidak Hanya Uniseluler Kemudian Naik Lagi Ke Fungi Nah Fungi Ya Bersanya Gak Apa Fungi Ini Lebih Sedikit Lebih Komplek Lagi Ya Nah Kemudian Sekarang Masuk Ke Pelantai Atau Tumbuh-tumbuhan Nah Ini Lebih Kompleks Dari Yang Tadi Pelantai Pelantai Atau Tumbuh-tumbuhan Ciru Umumnya Jelas Dia Multiseluler Ya Karena Ya Kita Tahu Kita Bisa Bihat Ini Tumbuhan Apa Ini Tumbuhan Apa Gitu Ya Nah Kira-kira Pertama Jadi Multiseluler Yang Kedua Dia Bersifat Eukaryotik Ya Pantai Nah Pantai Ini Bersifat Autotroph Artinya Dia Apa Bisa Memasak Makanan Sendiri Karena Dia Memiliki Zat Hijau Daun Atau Disebut Dengan Chlorophyll Nah Kelihatan Nggak Ini Bagannya Bagannya Ini Kelihatan Nggak Ada Ada Ya Kelihatan Oke Jadi Pelantai Ini Ya Atau Tubuhan Ini Secara Garis Besar Dibagi Menjadi Dua Kelompok Yaitu Talopita Dan Traqueopita Nah Nah Dibaginya Berdasarkan Apa Berdasarkan Ada Atau Tidaknya Pembuluh Angkut Daun Batang Dan Akar Sejati Daun Batang Dan Akar Sejati Nah Apa Maksudnya Jadi Apa Yang Dimaksud Dengan Tumbuhan Yang Memiliki Akar Batang Dan Daun Sejati Ada Yang Tau Nggak Ada Yang Tau Nggak Yang Dimaksud Dengan Akar Batang Daun Sejati Apa Jadi Yang Dimaksud Dengan Akar Batang Daun Sejati Itu Begini Kalau Melihat Tumbuhan Contohnya Lumut Sama Pohon Mangga Nah Kalau Kita Bandingkan Pohon Mangga Ini Bisa Terlihat Dengan Jelas Oh Ini Daun Oh Ini Batang Oh Ini Akarnya Jadi Bisa Terlihat Jelas Dan Dapat Dibedakan Dengan Mudah Nah Wangi Kalau Tau Tau Bunganya Bunga Bangga Gimana Wangi Kemudian Tau Pita Tau Pita Ini Dibagi Punya Dua Yaitu Ganggang Dan Lumut Terakhir Pita Juga Punya Dua Yaitu Pterodopita Dan Spermatopita Baik Kita Bahas Satu Per Satu Dimulai Dari Nah Ini Dimulai Dari Yang Paling Atas Dulu Talopita Jadi Tadi Sudah Saya Jelaskan Dibedakannya Berdasarkan Keberadaan Akar Batang Dan Daun Yang Sejati Bangga Nah Sedangkan Yang Satunya Apa Tracheopita Tracheopita Ini Lawannya Jadi Kalau Yang Tadi Memiliki Akar Batar Daun Sejati Yang Ini Tidak Punya Oke Kita Bahas Satu Per Satu Sekarang Dimulai Dari Talopita Jadi Tadi Talopita Ciri Umumnya Apa Tidak Memiliki Pembulu Angkut Akar Batang Daun Daun Sejati Nah Talopita Ini Dibagi Menjadi Dua Kelompok Yang pertama Alga Atau Ganggal Yang kedua Lumut Oke Kalau kita Bayangkan Lumut Bisa Dilihat Oh Ini Daun Lumut Oh Ini Batang Oh Ini Akarnya Bisa Dilihat Gak Secara Mudah Gak Bisa Ya Karena Lumutnya Kecil Nah Itu Jadi Contoh Talopita Contoh Bentuk Tumbuhan Yang Akar Batang Dan Daun Tidak Terlihat Jelas Nah Ini Perbandingan Antara Alga Atau Ganggang Dengan Lumut Atau Briopita Jadi Pertama Dari Habitatnya Dari Habitatnya Tau Nggak Ganggang Itu Apa Ada Yang Tau Nggak Ada Yang Pernah Dengar Atau Mungkin Ada Yang Pernah Makan Nah Yang Kedua Setelah Dari Habitat Yang Pertama Dari Habitat Ganggang Nggak Pernah Dengar Kalau Rumput Laut Pernah Dengar Oh Suka Masak Enak Oke Jadi Ganggang Itu Hidupnya Di tempat Basah Contohnya Di laut Nah Di laut Itu Rumput Laut Itu Salah Satu Spesies Dari Ganggang Nah Itu Jadi Habitatnya Kalau Ganggang Di tempat Basah Di laut Sedangkan Lumut Hanya Membutuhkan Tempat Yang Lembab Rumutnya Ada Dimana Mana Nah Kemudian Dari Cara Reproduksinya Dari Cara Reproduksinya Kalau Ganggang Menggunakan Sistem Fragmentasi Atau Fertilisasi Pada Binetang Oke Jadi Reproduksinya Ini Kalau Ganggang Bisa Secara Seksual Atau Aseksual Ya Sorry Nah Ini Yang Secara Aseksual Ada Yang Tau Enggak Fragmentasi Itu Apa Ini Aseksual Yang Disebut Dengan Fragmentasi Itu Adalah Memberah Diri Ya Sahabat Seperti Mendom Monera Memberah Diri Nah Atau Dengan Cara Seksual Yaitu Pertemuan Gamet Jantan Dan Gamet Betina Nah Ini Kalau Ganggang Oh Ya Silahkan Nah Kalau Lumut Gimana Nah Lumut Cara Reproduksinya Yaitu Melalui Metagenesis Metagenesis Ini Apa Metagenesis Ini Adalah Pergiliran Keturunan Ya Jadi Nanti Gambarnya Lebih jelas Ada Tenang Ya Nah Si Ganggang Dikelompokkan Berdasarkan Pigmennya Ya Jadi Ganggang Ini Termasuk Bina Makhluk Hidup Autotroph Ya Dia Sebenarnya Punya Klorofil Ya Nah Klorofil Ini Identik Dengan Warna Hijau Tapi Ya Sedangkan Ganggang Disamping Punya Klorofil Atau Pigmen Warna Hijau Dia Juga Memiliki Pigmen Warna Lain Ya Nah Itu Dibedakannya Berdasarkan Pigmen Warna Lain Tersebut Ya Nah Dibagi Menjadi Empat Ya Klorofita Yang pertama Ganggang Atau Agak Klorofita Nah Klorofita Atau Ya Kita Ingatnya Ini Ini Klorofil Jadi Kalau Klorofil Warnanya Apa Hijau Kemudian Krisopita Alga Yang Kemasan Reopita Yaitu Alga Kecoklatan Dan Klorofita Yaitu Harga Yang Warnanya Merah Pak Ada Gambar Ganggang Nggak Ada Tenang Ya Sabar Nah Kemudian Yang kedua Kalau Lumut Di Kelompokannya Gimana Nah Lumut Ini Di Kelompokan Menjadi Dua Yaitu Lumut Hati Dan Lumut Daun Oke Tadi Ganggang Ada Gambarnya Nggak Ada Nah Ini Kan Sering Lihat Paling Nggak Di TV Kalau Ada Orang Yang Lagi Diving Diving Kelihatan Tumbuhan Seperti Ini Bukan Nah Ini Contoh Dari Keempat Spesies Yang Ada Di Dalam Kelompok Ganggang Ini Warna Hijau Jadi Ya Agak Hijau Yang Ini Dimasaknya Digimanain Bah Hoda Saya Jadi Panasaran Ini Ditumis Apa Gimana Ditumis Atau Disup Dia Campur Dimasak Dimasak Bubur Aduh Nggak Ngerti Saya Aneh Rasanya Kayaknya Pernah Ncoba Enak Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Enak Jadi Disini Ada Alga Hijau Ini Alga Kemasan Ini Alga Merah Agak Merah Dan Yang Terakhir Agak Kemasan Nah Kemudian Pertanyaan Mbak Luna Tadi Apa Yang Dimaksud Dengan Metagenesis Jadi Yang Disebut Dengan Metagenesis Adalah Pergiliran Keturunan Dalam Siklus Hidup Lumut Jadi Nah Ini Gambar Lumut Lumut Yang Diperbesar Nah Kelihatan Disini Ada Gometovit Atau Gometovit Atau Yang Gometovit Ini Apa Sel Kelamin Jantannya Kemudian Ada Yang Disebut Dengan Sporovit Jadi Dalam Satu Tanaman Ini Dia Punya Dua Kelamin Punya Dua Siklus Kehidupan Untuk Menghasilkan Alat Kelamin Nah Lumut Ada Bunganya Enggak Pak Enggak Ada Karena Dia Bukan Tumbuhan Berbunga Akar Batang Dan Daung Belum Sejati Oke Jadi Ketika Tumbuh Pertama Dia Hidup Untuk Menghasilkan Gometovit Nah Kemudian Paham Mbak Luna Gambarannya Jadi Dia Dalam Siklus Hidupnya Pertama Dia Menghasilkan Gometovit Gitu Gitu Udah Gitu Naik Tumpuh Dia Jadi Bisa Menghasilkan Oke Pertanyaannya Terjawab Mbak Luna Tentang Metagenesis Atau Pergiliran Keturunan Mbak Luna Pertanyaannya Terjawab Tentang Metagenesis Ya Pergiliran Keturunan Intinya Disitu Jadi Dia Pertama Hidup Disini Waktu Dia Cuman Daun Bentuknya Dia Menghasilkan Gometovit Kemudian Ada Puncak Yang Naik Nah Dia Menghasilkan Sporovit Akhirnya Ketika Sporovit Ini Dilepas Sporovit Ini Atau Sporongium Ini Dilepas Maka Dia Ketemu Sama Gometovit Di Bawahnya Terjadilah Pembuahan Baik Itu Tadi Apa Talopita Talopita Jadi Talopita Ini Tumbuhan Yang Tidak Memiliki Akar Batang Dan Daun Sejati Nah Pertanyaan Saya Fungi Ini Tanaman Apa Bukan Jamur Jamur Ini Tanaman Apa Bukan Belum 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 Pindah Kenapa Bukan disebut Dengan Jamur Kenapa Tidak Disebut Dengan Tanaman Atau Pelantai Nah Ditanam Kan Bisa Tuh Kata Bayoyen Jamur Kan Bisa Ditanam Jadi Masuk Pelantai Tidak Nah Ini Hampir Benar Nih Karena Parasit Maksudnya Gimana Nah Kenapa Jamur Tidak Nah Itu Dia Jadi Kenapa Jamur Tidak Dimasuk Kedalam Tanaman Karena Jamur Ini Hidup Nya Apa Mengambil Dari Tumpuhan Lain Menumpang Ya kan Menumpang Ini Gara-garanya Apa Gara-gara Dia Tidak Masak Sendiri Kenapa Dia Tidak Bisa Masak Sendiri Karena Dia Tidak Memiliki Klorofil Jadi Karena Dia Tidak Memiliki Klorofil Maka Dia Tidak Dimasukkan Kedalam Tidak Dimasukkan Kedalam Jenis Lantai Paham Paham Kenapa Jamur Tidak Dimasukkan Kedalam Lantai Sekarang Pindah Ke Trakeopita Jadi Bedanya Trakeopita Dan Trakeopita Apa Jumur Jadi Bedanya Trakeopita Sama Talopita Tadi Apa Perbedaan Trakeopita Dan Talopita Perbedaan Mendasar Apa Ada yang ingat Jadi Kalau Trakeopita Ini Dia Memiliki Akar Batang Dan Daun Sejati Kalau Talopita Tidak Memiliki Akar Batang Dan Sejati Jadi Kalau Trakeopita Ini Kita Bisa Membedakan Dengan Mudah Oh Ini Batang Oh Ini Daun Dan Oh Ini Apanya Akarnya Nah Si Trakeopita Ini Dibagi Menjadi Dua Kelompok Yaitu Pteridopita Dan Spermatopita Bedanya Apa Pteridopita Sama Spermatopita Pertama Pertama Dilihat Dari Bunganya Si Pteridopita Ini Tidak Memiliki Bunga Sedangkan Spermatopita Dia Punya Bunga Akarnya Gimana Nah Perbedaan Kedua Dari Akarnya Kalau Pterodipita Akar Serabut Kalau Yang Ini Akar Tunggang Nah Kemudian Cara Reproduksi Cara Reproduksinya Kalau Pteridopita Metagenesis Kalau Ini Bunga Atau Bigi Apa Pteridopita Pteridopita Itu Tanaman Paku Pakuan Dia Dikelompokkan Menjadi Empat Ada Pesilopita Likopita Senopita Dan Pteropita Nah Sedangkan Tumbuhan Berbiji Dia Bereproduksi Dengan Menggunakan Apa Antara Bunga Atau Bijinya Jadi Dia Bisa Menggunakan Bunga Atau Bijinya Dia Dikelompokkan Menjadi Dua Biji Tertutup Dan Biji Terbuka Tanaman Paku Pakuan Yang Bagaimana Nanti Coba Mbak Luna Lihat Aja Di Googling Saya Saya Gak Sempat Saya Gak Masukin Gambar Tanaman Paku Paku Nya Nanti Di Google Aja Sama Mbak Luna Gak Ngetik Saya Tanaman Paku Pakuan Itu Oh Ngetik Apa Ya Cari Aja Tanaman Paku Pakuan Tanaman Paku Pakuan Atau Tulis Aja Pteridopita Bisa Saya Saya Cari Cuma Jadi Ini I Och Pakuan Jel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang kelompok biji tertutup dan ada yang biji terbuka. Biji tertutup dan biji terbuka. Sekarang kita bahas sedikit yang biji-bijian. Nah, tadi kalau yang berbiji ini dia memiliki bunga. Tapi bunganya itu ada yang disebut dengan bunga sejati dan ada yang bunga tidak sejati. Ada laki-laki sejati dan ada laki-laki tidak sejati. Ternyata di bunga juga ada. Ada bunga yang sejati, ada yang tidak sejati. Nah, seperti apa bunga sejati dan bunga tidak sejati? Nanti kita lihat. Saya ada gambarnya. Nah, kemudian bijinya gimana? Ya kan disebutnya ada yang biji tertutup, ada yang biji terbuka. Ya, kalau yang biji tertutup. Tidak ada yang biji tertutup. Kabalik ini. Ini kabalik ini. Sanya nai siya. Wah, Baluna Ordo apaan? Ordo itu udah dibahas dua pertemuan yang lalu. Ntar kita balik ke sana. Ini yang kebalik, ininya tulisan ininya. Jadi mesinnya, saya ganti aja lah. Sebentar, sebentar. Cara menghapus gimana nih. Oke, jadi yang ini mestinya sudah. Saya ganti warna dulu. Kok gilang amat ini. Bukan gitu. Bunga sejati, tidak sejati. Bukan gitu, Mbak Luna. Sebentar, ya. Yang ini gymnosperme. Atau yang berbiji terbuka. Yang ini terbuka. Yang ini tertutup. Atau yang lossperme. Oke. Ini tertutup. Jadi yang anggos yang tertutup ini yang memiliki bunga sejati, ya. Yang ini tidak memiliki bunga sejati. Yang terbuka, ya. Tidak terbungkus daun buah, ya. Jadi bijinya kelihatan. Kalau yang ini terbungkus daun buah. Nah, jadi kalau dicari tanya anggosperme, contohnya ya banyak. Mangga, jeruk, ya. Karena bijinya semuanya ada di tertutup oleh daging buah. Nah, cara reproduksinya. Karena dia terdiam. Karena gymnosperme tidak memiliki bunga yang sejati, maka dia bereproduksi dengan menggunakan biji. Sedangkan yang ini tidak pakai bunga. Nah, ini contoh-contoh. Ini kalau agak merah. Agak merah. Bukan juga. Karena sudah banyak yang tanah saran. Kita lihat. Nah, jadi ini yang disebut bunga sejati. Jadi bunga sejati ini adalah ketika dia memiliki kelopak bunga. Nah, ketika dia punya kelopak bunga. Mahkota bunga. Putik dan benang sari. Nah, ini putik. Dan benang sari. Tidak ada suaranya. Oke. Karena saya lagi diam. Jadi, maskot. Jadi, ini ciri bunga sejati, ya. Nah, benang sari ini apa? Benang sari ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sel kelamin jantannya. 8 menit lagi ditambahin. Oh, iya, iya. Yang ini adalah sel kelamin jantannya. Nah, bayain pinter. Baru saya mau cerita. Yang ini adalah sel kelamin jantannya. Yang ini adalah sel kelamin jantannya. Yang ini adalah sel kelamin jantannya. Jadi, kenapa kalau bunganya bunga tidak sejati, tidak bisa berkembang biak? Eh, tidak bisa bereproduksi menggunakan bunga, ya. Karena, ya. Jadi, bunga yang tidak sejati itu biasanya salah satu dari ini hilang. Umpamanya tidak ada kepala putik dan benang sari-nya. Nah, yaudah, bunganya tidak sejati. Nah, yang dimaksud dengan peristiwa jatuhnya kepala putik. Eh, peristiwa jatuhnya benang sari ke atas kepala putik. Ya. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa penyerbukan. Ya. Jadi, peristiwa penyerbukan. Nah, ini jatuh ke sini. Jatuh. Kebalik berarti. Kebalik berarti Mbak siapa? Mbak Luna. Mohon diperbaiki. Nah, jadi ini jatuh ke sini. Terjadilah pembuahan. Nah, ini kan kepala sari jatuh. Masuk ke dalam sini. Ini ada bakal biji. Nah, terjadilah pembuahan. Begitu prosesnya. Nah, proses ini yang sering dibantu oleh kupu-kupu. Ya, kupu-kupu atau angin. Prosesnya disebut apa namanya? Prosesnya disebut dengan penyerbukan. Jadi, inilah yang dimaksud dengan ciri bunga sejati. Jadi, harus ada mahkota, kelopak, benang sari, dan kepala putih. Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi bunga sejati. Paham sampai sini? Baik. Ini nama bunganya apa? Saya kurang tahu ini yang digambar bunganya apa namanya, Pak. Wangi banget bunga itu. Bunga apa ya? Tulit, Pak. Bawar. Yang paling wangi mah bunga bang, Pak. Bunga bang. Itu paling wangi baunya. Yang wanginya nyengat bunga rafflesia arnoldi. Tahu nggak bunga rafflesia arnoldi? Nah, itu yang disebutin bayan. Di kebun raya bogor ada. Nah, itu ya bunga bangkai itu itu rafflesia arnoldi. Ada di bogor. Bunga bangkai. Baik, sampai sini dulu. Pertemuan pembahasan kita hari ini. Jadi tinggal satu kingdom lagi yang perlu dibahas yaitu kingdom animalia. Setelah itu UTS. Jadi UTS-nya tentang ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang apa namanya? Yang animalia ini satu pertemuan ya. Karena banyak. Jadi minggu depan khusus kita membahas animalia. Sekaligus siapa tahu kita menjawab pertanyaan tadi Mas Dharma ya. Kalau masalah ya. Apa namanya? Kita termasuk kingdom apa? Kita masuk kerajaan apa? Cepat banget udah mau UTS? Iya. Jadi kan seharusnya sekarang ini pertemuan ke-6 hari ini. Minggu depan udah pertemuan ke-7. Ya udah minggu, udah pertemuan ke-7 harus UTS. Iya. Iya, udah mau habis semester. Udah gitu jadi naik kelas. Jadi kelas 2, semester 3. Ya kan? Jadi kalau udah masuk semester 3, udah setengah jalan. Menjelang lulus. Nah, kalau udah setengah jalan, sayang kalau patah semangat. Jadi harus tetap semangat. Udah tiga semester, tinggal tiga semester lagi. Soalnya bapak apa? Ya dari kemarin yang ciri-ciri mahluk hidup dan klasifikasi mahluk hidup yang sekarang. Ciri-ciri mahluk hidup itu kan ada berapa tuh? Ada delapan ya. Bergerak. Berbicara. Beradaptasi. Dan lain sebagainya. Oke, baik ya. Jadi tetap semangat. Sampai 3 semester lagi. Udah gitu lulus. Udah gitu mungkin yang mau lanjut lagi ke paket C silahkan. Gitu kan. Nah, Mbak Luna sama pertanyaannya dengan Mas Dharma minggu depan nanti ya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Minggu depan kita bahas Kingdom Animalia. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.